Intro Mpo kan Mpo kemarin nanya-nanya ke Bang Billy tuh Tentang hubungannya sama Amanda kan Nah itu Mpo kok bisa langsung nanya-nanya kayak gitu tuh tau dari mana Soalnya kan si Bang Billy pas ditanya mukanya kayak cemberut gitu kan Nah itu gimana tuh Mpo tentang hubungan mereka Awalnya kan ada gosip-gosip Kalau Amanda sama Bang Billy tuh lagi begitu-begitu Gosip ala-ala Akhirnya gue nanya kan waktu gue pernah bilang sama dia Bang kalo lu macem-macem sama Amanda lu urusan sama gue Makanya sampe kapanpun gue bakalan teror Biar bagaimanapun lu banyak yang dukung Hubungan lu, percintaan lu, dalam percintaan lu Sampai ulang tahun juga gue ngikut Gue bela-belain lu ngikut gue kesono Gue dukung gitu kan Karena si Amanda kan emang baye banget kan Orangnya baye banget, Bang Billy juga baye gitu Udah lu setingpal berdua gitu Makanya gue tanya ke vlog gue kayak gitu Kenapa? Waktu dia gue tanya Dia manyun kenapa? Karena lagi emang lagi keadaan yang nyenek badan Satu gitu Terus posisi dia juga gak mau ditanya Kayak gitu sih Intinya kayak gitu doang Jadi emang pas lagi mpo nanya ke Bang Billy Emang Bang Billy nya lagi gak mau jawab gitu kali ya? Ya karena gue kan orangnya nembak-nemakan Ini, Bang ini, ini, ini Apaan sih, Po? Sampe berapa kali gue nanya lagi Apaan sih, Po? Kata dia gitu Ya udah Dan endingnya ada yang ditanya Dia lagi enak jawabnya Kayak gitu sih Tapi kalo mpo sendiri ngeliat hubungan mereka tuh kayak gimana sih, Po? Kadang kan mereka tuh kalo di lokasi syuting suka mesra-mesraan kan? Bener-bener, awas lu ditabrak no Eh awas lu ditabrak no Suka suap-suapan gitu kan? Itu gimana tuh, mpo? Ngeliatnya? Ngeliatnya seneng, gue tuh ngedukung Karena apaan? Kalo dia lagi berdua tuh Kadang-kadang gini Cimanda itu kan suka dateng tiba-tiba Ngeliatin Bang Billy Bang Billy juga kadang-kadang gak pernah tau kan si Amanda dateng Makanya gue tuh suka aja Cara perhatiannya Amanda ke Bang Billy gitu Sampai Bang Billy, wah gak tau gitu loh Bener lo gak tau, untung lo agak macem-macem lo gitu Kadang-kadang kan Bang Billy kan gue suka neko-neko gitu loh Kadang-kadang kan kayak Bang Billy kemayang bikin tiktok omak gue berdua Dia tuh gak suka gitu Kadang-kadang hal yang kayak gitu tuh Amanda juga kurang suka Yang kayak gitu tuh Bang Billy takutin Kayak gitu Makan kemaren waktu tiba-tiba dia dateng Bang Billy sempet kaget Kok gak mau ngomong-ngomong gitu Sengaja Kayak gitu loh sih intinya Gue sih seneng dalam perjalanannya dia Perhatian, orangnya baik Dia bukan perhatian sama Bang Billy doang Di sekitar kita tuh kadang-kadang dia beli makanan buat Bang Billy Dibeliin buat semuanya Kayak gitu sih intinya Kayaknya bayinya tuh nutuk Kalau kata kita bahasa-bahasa itu nutuk Kebangetan gitu Tapi kalau misalkan dari Engkau pribadi Kalau misalkan emang bener ternyata mereka putus nih Kok itu gimana tuh kok? Aduh gak tau deh Bang Billy pasti gue omelin Jangan sampe ya? Jangan sampe sih Makanya gue bilang Sampai gue kagak bikin vlog juga Kadang-kadang nganya Bang gimana masih baik-baik Baik kok Baik Kalau kata dia gitu sih Awas lu ya berusaha sama gue lu ya Baik gitu aja Kadang kenapa Disayangkan aja sih Kalau kata gue mah gitu Ya pesanat ini sih baik-baik aja sih Kalau kata dia mah Kalau kata Bang Billy kan emang Bilannya masih baik-baik aja kan? Baik-baik aja Tapi kalau misalkan dari pandangan Empo nih Kalau misalkan kemarin habis ngeliat Pasti tanya-tanya Bang Billy kayak cemburu Tapi kalau misalkan dari Empo pribadi Mereka tuh masih ada hubungan atau enggak sih? Kalau dari pribadi gue sih masih ada hubungan Karena emang waktu itu terakhir gue yang nge-vlog itu Dia masih telepon-teleponan Masih teleponan gitu Masih kan dengan keadaan gitu Gue nyaksiin diri dia nelfon gitu Ya udah baik-baik aja sih Mungkin karena satu posisi Bikin orang penasaran kali ya Ya udah sih Intinya sih kalau gue liat baik-baik aja Bener-bener sih baik-baik aja Kalo Empo sendiri terakhir ngeliat Amanda nih Ngeliat nyamperin Bang Billy tuh kapan dan dimana tuh? Kapan ya? Ini bulan apa sih? Februari, Januari Sebelum tahun baru sih Sebelum tahun baru kan Bang Billy kan sakit tuh kemarin Waktu berapa bulan tuh dia enggak masuk Sebelum dia sakit sih intinya Terakhir ngeliat dia Berarti udah lama banget tuh ya? Amat Tapi kalau telepon pulang baru kemarin Minggu-minggu mai kan gue nge-vlog tuh Belum lama langsung gue tagging kan gitu Gitu Tapi kalo Empo sih masih yakin-yakin aja Kalo mereka masih punya hubungan ya? Kalo gue sih Yakin Kalo dia masih ada hubungan gitu Mungkin karena dia Orang nilainya dia udah putus atau belum Mungkin karena Jarang ketemu wali ya Sama-sama sibuk gitu Karena kan sekarang Bang Billy kemarin sakit Karena gak boleh ketemu Gitu sih intinya Itu doang Oh ya itu yang di vlog itu Yang buat bikin vlog Ada dorongan dari netizen gak sih? Kayak misalkan komentar di gug-nya Ayo dong Pengen bang Billy Mereka putus apa gak Ya udah gue jadi satu Mau vlog gue Gitu Ya buat para netizen Doakan saja Untuk Bang Billy dan Amanda Bayak-bayak saja Karena Hubungan Bang Billy sama Amanda Urusan POG juga sih kayak Bang jawab nih Gue juga harus cari tau Isinya kayak gitu Oh udah apa-apa Oh udah apa-apa Gue paling di depan deh Gue paling di depan Lu liat bang Billy ya Dah